Sobat, yuk ikut gue tukar uang rusak. Pertama-tama, buka website Pintar dan daftarkan data diri untuk registrasi. By the way, penukaran uang rusak dalam seminggu hanya sekali ya sobat. Untuk cek jadwal lengkapnya, bisa dicek di pintar.bi.go.id. Nah, setelah registrasi, sebelum datang ke BI, kita rapikan dulu nih uang rusak yang mau ditukar. Agar mempermudah proses pelayanan di loket nanti. Uang rusak yang sekiranya robek fatal, agar tidak makin hancur. Bisa nih, ditempel di kertas HVS putih dan digunting sesuai ukuran uang. Namun, jika uang rusaknya masih utuh, hanya robek dikit nih, gak perlu ditempel juga kok. Disclaimer dikit nih sobat, ketentuan penempelan uang di kertas berbeda-beda di tiap kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia. Jadi, ini bukan suatu syarat wajib dalam penukaran uang rusak. Setelah itu, datang ke Bank Indonesia sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah dipilih di pintar. Masukkan nomor registrasi yang sudah didapat dari pintar, agar mendapatkan nomor antrian, lalu tunggu dipanggil deh. Wah, udah dipanggil aja nih. Asik. Setelah dipanggil ke loket untuk verifikasi data diri, langsung aja nih kita kasih uang rusak yang ingin ditukar. Ingat ya sobat, uang rusak yang bisa ditukarkan besarnya wajib lebih dari 2 per 3 atau 67% dari uang aslinya. Duh, 2 per 3 tuh gimana sih? Tenang, di loket nanti ada kasir yang akan mengukur uang rusak kalian dengan mesin pengecekan uang rusak. Misalnya, apakah uang kalian ini masih layak ditukar? Kemudian, sebesar apa sih kerusakannya? Pokoknya sobat tinggal terima beres deh. Dan nanti akan langsung keluar hasilnya, berapa uang rusak yang masih layak untuk ditukar. Dan tadaa, uang barunya udah dapet deh.